Terima kasih. Terima kasih. Prestasi beliau begitu banyak ya di berbagai bidang mulai infrastruktur, ekonomi dan lain sebagainya menyelamatkan bangsa ini dari pandemi COVID-19 itu harus kita apresiasi. Dan itulah yang selalu diajarkan Pak Prabowo kepada kami. Makanya kalau orang-orang berasumsi Pak Prabowo nanti akan berubah ketika sudah dilantik dia akan menjadi sosok yang berbeda dan terjadi perbedaan relasi dengan Pak Jokowi. Saya berani bertaruh tidak. Pak Prabowo itu apa yang disampaikan saat ini kemarin dan besok itu selalu sama dan itu selalu dilakukan oleh beliau. Saya mendengar pernyataan Pak Prabowo soal persatuan ini baik di event-event besar, baik di event terbuka maupun tertutup. Bahkan ada yang lebih ekstrim sebetulnya, bukan hanya beliau akan mengakomodir, mendengar pendapat presiden-presiden sebelumnya. Bahkan beliau mengatakan dalam situasi tertentu bahkan kita harus memanggil khusus pemimpin-pemimpin yang di luar pemerintahan. Apa yang disebut misalnya oposisi, dalam hal-hal yang strategis kita harus bicara kayak di negara-negara lain, seperti di negara-negara lain. Jadi contoh ada tradisi seperti itu, ketika suatu bangsa misalnya menghadapi persoalan yang cukup serius, perlu mengambil keputusan yang strategis, diundanglah tokoh oposisinya. Ini kan bukan persoalan orang yang berkuasa saja, akan terkena dampak dari keputusan yang diambil, tapi seluruh bangsa. Karena itulah model seperti itu, saya pikir yang akan diimplementasikan. Ditambah lagi memang kita paham sekali bahwa sosok Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu kan ikon persatuan. Bagaimana mungkin kalau di negara lain bisa, musuh bebuyutan dalam dua pemilih bisa bersatu. Itu bukan karena bahasa basi, bukan hanya saling mengakomodir kepentingan, tapi ada cita-cita besar yang ingin disampaikan. Dan bangsa ini juga bukan hanya Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Kita bicara juga saat ini misalnya ada pemimpin-pemimpin, mantan presiden sebelumnya, yang akan terus didengar oleh Pak Prabowo, pendapat-pendapatnya. Ada Pak SBI, ada Ibu Megawati, ada pemimpin-pemimpin yang lainnya. Oke, nah paling tidak, paling tidak, dari pernyataannya Mas Habib ini menjawab tadi ini Bang, pertanyaannya Bang Ege, nanti kita bicara hari ini sudah terjawab. Karena Pak Prabowo akan melakukan apa sesuai yang disampaikan sebelumnya. Pada hari ini. Kita bicara hari ini kan? Konsisten. Ya, nggak perlu konsisten. Nanti kita besok, besok kita bicara tentang hari ini konsisten. Ada ide semacam presidential club misalnya, dimana mantan-mantan presiden itu disitu punya semacam, apa namanya, forum untuk mendiskusikan, diminta atau kalau diminta oleh presiden terpilih atau presiden yang sudah menjabat untuk memberikan sumbangsi dan pikiran dan sebagainya. Itu juga sesuatu yang baik dan itu tidak perlu menjadi semacam matahari kembar karena di negara-negara lain pun juga ada hal semacam itu. Jadi, saya, kami tetap menganggap bahwa ini sebuah ide yang sudah, atau pandangan yang memang sudah semestinya. Tapi karena itu, saya rasa jadi nggak perlu dipersoalkan. Karena kan itu seperti hal-hal yang sudah lazim di negara lain juga demikian. Tapi kalau boleh kan saya tadi mengambil salah satu contoh, semua orang tiba-tiba cepat sekali memproses revisi undang-undang pilkada. Tiba-tiba berhenti serentak gitu. Nah itu sumber energinya tadi loh itu. Kalau ada Tata Surya, Mbak Irma, sumber energinya itu dari mana? Dan kenapa tiba-tiba bisa berhenti? Nah kan itu ke masa depan jangan lagi ada yang begitu kan. Karena rakyat menyatakan, kan begitu kan, semua yang di DPR mengatakan, kami bersama Anda mahasiswa, betul nggak itu? Tapi kan besoknya, ya kan? Yang tadi malamnya nggak kan? Kan kurang lebih begitu. Jadi maksud saya... Poinnya apa? Ada yang menggerakkan di luar? Bukan, bukan. Yang mau kita ambil sebagai contoh. Tapi semua tadi kalimat tadi benar sekali. Sesudah 20 Oktober nanti kita punya, saya yakin Pak Prabowo itu punya kecerdasan presidensial namanya. Oke sebentar, apakah pernyataan tadi masih benar menurut Anda kalau kita baca berita yang berikut ini? Ini menyebutkan nih, pernyataan Pak SBE itu dilontarkan, oke SBE lontarkan pesan menohok, ada pihak tidak inginkan demokrat di pemerintah gitu loh. Apakah masih itu ketika muncul lagi? Kalau itu maksudnya karena pendatang paling terakhir, terus ya dikasih satu aja atau dua gitu? Apakah ada karena kekhawatiran ini, Bang? Kalau pidato Pak SBE kan panjang, ya menyangkut macam-macam bahwa kita sempat dulu di oposisi dan oposisi pada oposisi itu juga cukup berat selama 9 tahun beroposisi. Karena ya satu dan hal-hal banyak orang cari caleg, misalnya banyak caleg tidak mau bergabung. Sebenarnya ingin tetapi takut kalau dia berada di oposisi berseperangan dengan pemerintahan. Tetapi itu wajar, artinya dalam posisi mestinya tidak perlu ada semacam itu. Juga ada peristiwa misalnya upaya muldoko untuk membegal Partai Demokrat dan sebagainya yang kemudian alhamdulillah gagal karena kami melawan. Itu bedanya Partai Demokrat. Nah, tapi itu panjang lebar sebenarnya. Dan setelah satu yang bicara kemudian juga beliau sampai pada soal matahari kembali. Tapi ini semuanya wejangan-wejangan dari mentor kami Pak SBE kepada kader-kader Demokrat. Supaya kita tetap, jadi juga beliau sempat juga bicara tentang kelenturan. Bahwa walaupun kita punya dalam strategi, dalam taktik, dalam beberapa hal politik seharian kita bisa berkompromi, kita bisa melakukan, mengubah taktik dan strategi. Tetapi kelenturan-kelenturan itu jangan mengubah prinsip. Oke Bang, pertanyaan saya sederhana Bang. Prinsipnya adalah menghargai konstitusi dan demokrasi. Nah, pertanyaannya sederhana dari pernyataan tadi, apakah memang ada pihak yang tidak menginginkan? Apakah Pak SBE merasakan ini? Ini kan jarang sekali loh Pak SBE menyampaikan pernyataan-pernyataan yang kemudian akhirnya ramai dibicarakan oleh publik. Kita ingat dulu waktu Pak SBE ngomong, adakah saya harus turun gunung? Begitu kan bahasanya. Ternyata memang ada sesuatu yang menghargai pernyataan ini. Kan waktu di oposisi kan dulu, waktu beroposisi. Pasti ada kesulitan-kesulitan selama 9 tahun itu. Tetapi sekarang kami bagian dari pemerintahan mengawal proses transisi pemerintahan ini. Mudah-mudahan berjalan dengan smooth, soft landing, lalu kemudian muncul matahari baru. Oke, kalau itu kita setuju ya. Nah Bang Habib sekarang yang harus menjawab nih Bang Habib. Kalau dari koalisi Kim sendiri, mungkin nanti juga PSI juga kan masuk dalam koalisi itu ya. Dari koalisi Kim sendiri, apakah ada indikasi bahwa ini karena mungkin Demokrat, karena bergabung belakangan, ada indikasi yang ada pihak yang tidak menginginkan Demokrat di pemerintah? Itu pertanyaan yang ahistoris menurut saya ya. Kekompakan Kim ini kan sudah terbukti ya. Begitu all out-nya Partai Demokrat ya, memperjuangkan Prabowo Gibran kemarin waktu pilpres ya. Lalu kekompakan kita dalam berbagai momen itu membuktikan ya bahwa memang persatuan itu sudah benar-benar kami implementasikan. Jadi soal dinamika politik, tapi benar mungkin saja ada, tapi enggak se-extreme itulah ya. Saat ini kami semua kompak, bisa dicek ke pimpinan-pimpinan kita ya. Dan enggak ada indikasi sedikit pun untuk saling menegasikan. Di dinamika yang ada? Kim, tetap kompak. Memang misalnya pilkada, dalam konteks pilkada, ada beberapa daerah-daerah di mana kita bersama-sama, ada beberapa daerah kita mungkin punya calon sendiri-sendiri, karena peta politik lokalnya berbeda. Betul, berbeda dengan konteks nasional ya itu ya. Tapi secara nasional kita tetap kompak, koordinasi, komunikasi, jalan terus di antara Kim. Dan mungkin nanti jadi Kim Plus. Oke, kalau Anda melihatnya gimana Mbak Irma dengan posisi Kim saat ini? Kim kan tadi ditunjukkan betapa kompaknya. Saya sepakat dengan Bang Habib ya. Selama berjuang bersama-sama itu kan kita melihat bahwa tidak mudah ya, tapi juga terlihat bahwa sampai akhirnya terpilih, Pak Prabowo menjadi presiden itu perjuangan bersama ya. Nah, dalam kurun waktu itu tidak henti-hentinya isu yang mencoba untuk memecah belah bahwa ada Pak Prabowo versus Pak Jokowi ketidakcocokan dan itu tidak berhasil. Lalu dengan Gibran, bagaimana Prabowo Gibran. Nah, kalau sekarang bagaimana Pak Jokowi dengan Prabowo lalu datang lagi Pak SBY. Jadi, saya melihat bahwa setelah kita mendapatkan presiden yang 58 persen ya, itu kita harus juga siap untuk menjadi tidak terlalu sinis dan nyinyir karena pertarungan telah selesai, ya kan. Pemimpin itu adalah cerminan dari rakyatnya. Jadi, kita melihat apapun Pak Jokowi, apapun Pak SBY, apapun Pak Prabowo, itu adalah cerminan dari kita semua. Sepakat ya, adik-adik ya. Karena kita yang memilih kan bagian dari itu. Bahwa, the leader is the reflection of the people. Itu ada di Ihya Ulumudin, lalu banyak juga yang sering mengatakan, itu artinya bahwa kalau kita selalu mengecam pemimpin kita, tadi kan dikatakan tidak ada yang sempurna. Pak SBY tidak sempurna. Pak Jokowi tidak sempurna. Pak Prabowo juga tidak sempurna. Tapi mereka adalah putra terbaik bangsa yang terpilih melalui sistem demokrasi kita. Jadi, itu patut kita hargai dan hormati. Sehingga adalah dalam percakapan itu, kita kan ada waktunya bertarung, ada waktunya kita bersatu. Iya kan? Sekarang kan musuh kita yang paling besar ini adalah korupsi, kemiskinan. Kita bicara, bisa gak sih kita meloloskan itu undang-undang perampasan aset. Tadi saya sepakat dengan Bang Gigi, banyak isu-isu penting yang menjunjung kepentingan rakyat yang harus kita bahas. Oke. Iya kan? Dan matahari yang sudah silam, kemudian tetap bersinar sebagai rembulan, itu adalah satu hukum alam dan hukum politik yang dimanapun akan tetap berlaku. Jadi, saya pikir mantan-mantan presiden yang berjiwa besar dan membentuk republik ini sampai menjadi seperti sekarang, itu patut kita hormati dan kita hargai. Oke, sepakat untuk itu. Jadi, gak juga perlu ada kekhawatiran apapun lah ya. Iya. Tidak perlu sinis. Kalau anda melihat sekarang ada yang sinis. Dari partai manapun, bagaimanapun. Karena itu adalah jati diri kita sebagai bangsa. Baik. Apakah Bang Ege juga melihat seperti itu? Nah, ini pertanyaan besarnya. Kemudian adalah ini kabinetnya akan seperti apa kira-kira? Kalau anda melihatnya sebagai pengamatan, nanti kita jedadu ya. Dua sisi akan kembali. Sesaat lagi. Karena yang menarik ini kabinetnya nih akan dibahas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.